Sementara itu pemirsa di Pasar Antri Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, sejumlah komoditas pangan berupa telur, beras, gula pasir, dan minyak goreng curah terus mengalami kenaikan secara berangsur. Kondisi ini menyebabkan omset pedagang menurun hingga 20 persen. Sejumlah harga pangan seperti telur ayam, beras, gula pasir, dan minyak goreng curah terus beroket. Kenaikan harga terjadi, selain karena berkurangnya pasokan dari bandar di pasaran, juga merupakan fenomena tahunan setiap kali menghadapi mementum perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk harga telur ayam, dari biasanya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Beras biasanya dari sebelumnya Rp12.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Sedangkan beras premium dari sebelumnya Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Gula pasir dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Minyak goreng curah dari biasanya Rp13.000 menjadi Rp16.000. Berurut pedagang, kenaikan harga sembako terjadi secara berangsur dengan selesih antara Rp1.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Kondisi itu tentu sangat berdampak terhadap berkurangnya daya beli masyarakat maupun omset penghasilan pedagang yang turun hingga 20 persen. Semuanya pada naik sih, dari beras, telur, minyak, semuanya naik. Tidak tahu lah itu, saya juga bingung semuanya pada naik sih. Ini harga telur yang biasanya berapa jadi berapa? Biasanya tadinya Rp25.000, jadi kan sekarang jadi Rp28.000.000. Yang tadinya Rp2.000.000 itu jadi Rp2.000.000, jadi Rp30.000.000. Kalau gula pasir? Gula pasir dari Rp50.000.000 sekarang jadi Rp17.000.000 per kilo. Kalau beras? Beras tadinya Rp12.000.000, Rp13.000.000 yang paling murah itu. Minyak curah dari Rp13.000.000, Rp14.000.000, sekarang Rp15.000.000, sekarang Rp16.000.000. Kian mahalnya harga sembako juga dikelukan pembeli, sehingga harus pandai dalam mengatur pengeluaran dari biasanya. Ya kalau kenaikan nggak seberat, bagi kami yang penghasilan pas-pasan gitu ya, jadi maunya sih ya jalan naik kan, bisa malah turun gitu kan, gitu. Wah itu harapan dari kamu. Kalau bagi saya nggak sesekutuhan ya kayaknya, kebutuhannya berapa ya kita pilih segitu. Kalau sedikit-sedikit, kalau banyak-banyak sesekutuhan. Nggak bisa menguranginya. Jadi tidak, menguranginya sesekutuhan aja. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus terjadi mendekati hari raya datal dan tahun baru mendatang. Mereka berharap pemerintah terkait dapat membantu menstabilkan harga di pasaran agar dapat terjangkau oleh semua kalangan, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dari kota Cimahin, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Arsal Odeh melaporkan. Terima kasih.